Oke bosku mari kita belajar Menggunakan kunci torsi Ini saya masih tak belajar Ini ada kunci torsi Merknya Libro Dengan kapasitas 120 Sampai 960 In LBS Atau 1,4 Sampai 11,1 MKGS Ini panjangnya 280 mm Ini cuma ada unit kuncinya Ada Embossely Pro Ini Mata soketnya setengah Dan ini kode produksinya Dan ini ada dua Torsi mau pakai yang ini Yang in Pond Atau KGS ini Kalau yang KGS ini Angkanya 1,4 2,8 Tapi lebih mudahnya ini Pakai yang In Pond ini Soalnya gak pakai koma-koma Oke ini sekarang kita coba Pakai satuan In Pond atau in LBS ini Sebelumnya kita turunin dulu ini Paling bawah Kita hitung Sampai di angka 120 ini berapa garis Mulai dari nol ini Saat Oh sebelumnya ini nol ada dua ya Nol sini sama nol di bawahnya ini Jadi kita patokannya di nol ini 1,2,3,4 Jut nol Nol Di angka 120 In Pond ini Atau in LBS ini Setengah putaran Bukan Dua Full Putaran 360 derajat ya Ini cuma 180 derajat putarannya Berarti ini Tiap garis Ini angkanya 12 In Pond atau in LBS Karena di Ukuran standarnya kan Pakainya NM atau Newton Itu kita nanti Pakai Conventor Aplikasi Dari In Pond ini Ke Newton Berarti ini sebagai contoh Ini nanti saya mau ukur 10 NM 10 NM Berarti nanti Dicari Angka yang mendekatinya ini Berarti kita Tinggal jumlahin Tiap Garis 12 12 12 12 Sampai mendekati Angka Newton Yang Akan kita ukur Ini Sudah ada Aplikasi Torsi Unit Conventor ini Jadi nanti kita Convertor Dari Newton Ke In LBS Ini 10 10 Newton 10 Newton NM ini Sama dengan 88 0,5 88 0,5 Berarti Nanti kita Cari Angka yang mendekati 88,5 Berarti Sekitar 12 Kali 7 Berarti Nanti kita Setting Di Angka 7 Atau 12 Kali 8 96 Lebih Tinggi Kalau 96 Ketinggian Berarti Nanti Ke 12 Kali 7 Aja 84 84 Mendekati 88 Ini Kita Setting Di Angka 7 7 In Pond Atau In LBS Ini Karena Angka 7 Itu Yang Mendekati 10 NM Pengunjungnya Kita Buka Dulu Kita Turunin Pol Terus Kita Putar Ke Angka 7 Karena Setiap Strip Ini Ini Kan Nilainya 12 In Pond Atau In LBS Pasin Garisnya Langsung Kita Kuncinya Kita Coba Ini Untuk Ke Tutup Head Ini Efek Tidak Pakai Torsi Bautnya Patah Ini Kalau Tidak Pakai Torsi Kalau Tidak Bautnya Patah Dreadnya Yang Rusak Karena Terlalu Kekencangan Ini Masih Diangkat 7 In Porn Atau In LBS Kita Kencangkan Sudah Kencang Sudah Bunyi Klik Sudah Lagi Terus Kita Coba Pake Kunci Manual Sudah Kencang Sudah Sangat Kencang Kita Kendurin Sudah Cukup Terus Kalau Kita Naikin Lagi Kedelapan Tadi Kan Tujuh Kalau Tujuh Kan Dibawah Kedelapan Nm Kedelapan 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 Nm Lebih Dikit Kita Kencang Kencang Tujuh 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 Bosku Cukup Sekian Kira-kira Pengukurannya Ini Sudah Bener Apa Belum Bosku Jadi Ngukurnya Tiap Garis Angkanya 12 In LBS Atau In Pond Berarti Nanti Kita Kalau Mau Butuh Angka Berapa Berapa Ya Tinggal Diputar Ini Misalkan 125 Tinggal Putar Sampai Ke Angka 120 Sudah Pas 120 125 Berarti 12 112 Tambah 12 124 Berarti Dua Garis Disini Nol Ini 120 Karena Nilainya Misal 125 Kan Gak Pas Ganjil Kita Geser 12 120 Geser Lagi 124 Tambah 12 12 Dan Seterusnya Bosku Patok Setiap Garis Nilainya 12 Bukan Setiap Putaran Putarannya Ada Dua Angka Oke Cukup Sekian Ben